Jakarta Menyala Update, sekarang gue sudah berada di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedang berjalan diskusi mencari solusi bersama Mas Pram dan Organisasi Kepengudaan Islam. Ketini yuk! Gampang, di bawahnya stadion itu akan ada transportasi yang berkampang, publik. Kalau itu terjadi, apa yang terbayangkan? Orang-orang dari manapun, dari seluruh dunia, dari seluruh Indonesia, kalau datang ke Jakarta, mereka dengan bangga naik MRT, naik LRT, naik KRL, ke JIS, di sana tempat untuk hangout, fukul-fukul, ada merchandise, ada jersey-nya pesijang, yang sangat gampang untuk dibeli di tempat itu. Dan kalau ada pertandingan bola di sana, gampang. Nggak perlu kemudian orang bawa ke darahan. Kebetulan saya pada waktu itu dengan Presiden Jokowi, saya berdampil di beliau, Bu Riana nonton, istri saya juga nonton, kalau kita saja yang pakai pengawalan nonton Dewa pada waktu itu, 2,5 jam baru bisa keluar. Padahal selesai jam 12,5-3 pagi baru bisa keluar. Dan ini Presiden Jokowi sama Menteri. Bagaimana dengan masyarakat lainnya? Termasuk kemarin Bruno Mars main tiga kali. Orang berjanjab ada di sana. Sehingga dengan demikian, saya akan melanjutkan menelesaikan apa yang menjadi legisinya masyarakat. Kalau kemudian suatu hari orang mungkin 10-15 tahun nanya, oh itu ini legisinya mas Hanis, ini penilai. Nggak apa-apa, Alhamdulillah. Kenapa? Saya nggak pingin nama saya dikenang itu itu, tapi saya pingin kenang saya. termasuk kali jodoh yang sudah bagus dulu haram jandang menjadi tempat bermain anak-anak muda, ruang terbuka hijau. Sekarang baru melalui. Maka saya akan berbagi. Dan saya akan undang komunitas skateboard, komunitas sepeda, untuk kembali meramehkan kali jodoh dibuat bagus lagi. Orang akan mengatakan, oh itu pendikalannya out. Nggak apa-apa, memang pendikalannya out. Tapi kita melakukan baik. Sehingga dengan lebih banyak, sudah bisa melihat sekalian, itulah cara berbicara. Ini sudah bersama pemuda Condet. Halo Bang, dengan siapa nih namanya? Nama saya Adi Syuerman. Tinggal di Condet, pastinya. Hari ini berdiskusi sama Mas Pram untuk mencari solusi ya? Ya, benar. Gimana sih Abang melihat sosok Mas Pram? Ya Alhamdulillah sih, baru pertama kali ya, kita lihat langsung ya. Alhamdulillah sih orangnya baik. Dan motivasinya juga, ke depannya bagus kalau saya lihat. Punya harapan apa terhadap pasangan 03 ini? Ya, saya sih harapannya ya, buat Mas Pram sama Bang Dul ya. Ya, kita apa ya, yang pertama harus lihat pemuda-pemuda yang selama ini kan banyak yang pengangguran. kan gitu. Intinya, gimana caranya biar pemuda ini beridokasi. Biar bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih enak lagi. Oke. Gitu. Salam Jakarta punya Alhamdulillah Bang? 03. Oke, thank you. Sudah bersama ibu-ibu dari Ciracas. Halo ibu-ibu. Halo. Wow, rame. Gimana tadi ngelihat sosok Mas Pram, Bu? Sangat dibawa bijaksana dan saya berharap semua visi misinya dijalankan dengan baik. Oke, ibu. Ada harapan apa terhadap Mas Pram dan Bang Dul? Harapannya untuk lebih meningkatkan yang sudah ada, lebih ditingkatkan lagi dan lebih disosialisasikan lagi keluarga masyarakat. Oke, semuanya boleh. Salam Jakarta menyala! Salam Jakarta! Bukan, tadi ada permintaan para pemuda yang masjidnya dikelola oleh mereka. Mereka butuh ruang untuk tempat bisa berkumpul, bisa berorganisasi, memerlukan wifi. Dan wifi kan sekarang bukan sesuatu yang mahal. Masa CCTV aja bisa, wifi nggak bisa. Jadi jauh lebih. Dan kebutuhan wifi cepat atau lambat setelah satu dua tahun ke depan harus meruang publik. Itu harus meruang publik. Tapi ini berarti akan dikaji lagi untuk program yang terpengadaan itu? Saya yakin untuk wifi kebutuhan kebutuhan dananya kecil. Dibandingin dengan makan sarapan gratis aja pasti jauh lebih tinggi. Jadi akan ngajak kerja salah provider? Iya, iya, pastilah. Mas, kita tanggapan kayak munculnya spandok-spandil separi dulu kambil emang berikutnya, tapi mau makan itu juga bersifat. Mas, itu gimana? Apa lalu? Yang ada campaign atau gini? Yang pertama, saya tidak tahu. Benar-benar jujur, saya tidak tahu. Dan ketika ada teman yang ngasih tahu, saya juga nggak mau tahu. Karena memang saya fokus dengan apa yang saya lakukan sendiri. Bahkan di dalam tim saya, saya selalu menyampaikan bahwa politiknya adalah politik yang kebira, tidak mau menari di atas teman ataupun kalon wakil lain yang sedang menghadapi permasalahan. Saya sama sekali nggak mau ada statement dari itu. Bahkan ketika salah seorang dalam tim kami membuat statement, saya telpon sendiri. Saya minta, tidak ada statement. Apakah kamu ada pendukung yang itu tidak melakukan hal-hal itu? Kalau itu saya pasti bukan pendukung saya lah. Pasti. Kalau itu saya akan-akan kayak pendukungku. Pasti bukan pendukung saya. Saya politik nyari yang kebira malah ingin diserang. Mas, ada rencana mau? Bukan. Saya sudah di Jakarta Timur, saya punya program namanya Masjid Menyala. Dan itu bersih-bersih majis sampai hari ini sudah 300 misjid lebih di Jakarta Timur. Ya, nggak ada orang yang tahu. Baru pertama kali ini saya sampaikan. Karena apa? Di Jakarta Timur sudah selesai, sekarang pindah ke tempat lain. Tempatnya mana? Yang penting kerja seperti di Jakarta Timur. saya jadi gubernur aja belum ngapain mikirin? Ya, pokoknya jadi gubernur dulu baru dipikirin. saya enggak, bukan untuk mengkaji, saya calon gubernur jadi gubernur dulu. Tadi kan juga sempat tentang memberikan latihan digital, konten, pada anak-anak supaya mereka punya latihan, punya kerja. itu boleh jadi mekanistik. jadi di balai latihan kerja yang ada di setiap kecamatan itu balai latihan ini berbeda banget dengan balai latihan yang dimiliki oleh pemerintah seperti Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Karena itu sudah paradigma lama. Yang ada sekarang paradigma baru. Hal yang baru, apa yang menjadi kebutuhan baru yang dilakukan oleh para agensi milenial termasuk menjadi konten kreator, menjadi hal-hal yang berkaitan dengan musik, animasi, dan sebagainya. Jadi betul-betul tempat untuk berkarya, berkreasi dengan kekinian. Sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kerjaan dan masyarakat satu. Dan itulah yang betul-betul sebenarnya menjadi kekuatan kita. Mas, ada tanggapan mengenai perutatan Pak, atau mengenai perutatan sebagainya? Tanya kan Jaksa Agung. Mas, ini satu lagi menanggapi survei dari Parameter Kualitas Indonesia. Mas Pram ini masih kurang sekitar 15 persen untuk bisa satu pun haram. Ini rencananya gimana nih? Terutama kan kampanye ini kurang-kurang 3 minggu lagi. Yang pertama, minta doa seluruh warga Jakarta. Yang kedua, minta support seluruh warga Jakarta. Yang ketiga, kerja keras. Berapa titik lagi, Mas? Setiap hari tetap 10-11 titik. Sekarang aja saya masih punya 4 titik lagi. Ini ada juga fenomena bahwa 32,7 persen pemilik Dantur Jakarta itu masih belum loyal ke salah satu pasal. Gimana Pak, mau update itu? Kalau ke saya, wajah saya ini lesung bibitnya aja loyal. Maka saya yakin pasti kalau sama saya loyal. Karena saya nggak aneh-aneh, saya nggak mau menghujat, bahkan ketika saya dihujat aja, saya nyantai-nyantai aja. Diminta untuk berkomentar. Saya nggak mau berkomentar yang bukan kampanye saya. Tapi saya mendoakan. Silahkan di komunitas masyarakat yang uniknya, Pak. Menitah-menitah ya. Ya, berbagai. Saya termasuk senang untuk urusan-urusan lapangan. Seperti setelah ini kan saya harus ke Tanah Merah. Jadi persoalan Tanah Merah saya udah kaji, saya udah dengarkan. Ini kan salah satu PR yang harus diselesaikan seperti kampung, Pak. Sudah ini mau ke Tanah Merah ya. Menyala Abangku Jakarta Menyala Jakarta Menyala